bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi narasumber sekalian dan teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting kali ini kami mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan narasumber sekalian untuk turut berpartisipasi pada kegiatan metaplan dan diskusi di pagi hari ini baik sebelum kita mulai kegiatannya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua berdoa menurut keakinan masing-masing dapat dimulai berdoa tidak pernah selesai baik narasumber sekalian sebelum kita benar-benar mulai kegiatannya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dapat dimulai dari saya perkenalkan saya Elisa Solihat Yamalia mahasiswa semester 5 ilmu kesehatan masyarakat Universitas Air Langga yang mana pada kegiatan pagi ini berperan sebagai fasilitata dapat dilanjutkan oleh teman-teman saya baik mohon izin perkenalan nama saya Dita Risma saya mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat semester 5 Universitas Air Langga saya selaku co-fasilitator perkenalkan nama saya Elvia Fulandari saya mahasiswa FKM semester 5 disini saya berperan sebagai matulis mungkin dari Ulfa Mudiasari ini ada kendala jadi narasumber sekalian Ulfa Mudiasari ini mahasiswa semester 5 juga yang pada pagi kali ini berperan sebagai matulis bisa dilanjutkan selanjutnya saya Naomi Salsabila Purwita Sari saya mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat Universitas Air Langga semester 5 juga saya hari ini sebagai matulis saya perkenalkan nama saya Kiara Salsahro saya mahasiswa semester 5 FKM UNER pagi ini saya berperan sebagai pembuat materi baik perkenalkan saya Asrinur Ainaizani mahasiswa semester 5 di FKM UNER pagi ini saya juga berperan sebagai pembuat materi perkenalkan saya Asrinur Ainaizani mahasiswa kesehatan masyarakat semester 5 saya berperan sebagai dokumentaris perkenalkan nama saya Kiara Baina Putri mahasiswa FKM UNER semester 5 saya sekarang berperan sebagai dokumentaris ya itu tadi perkenalan dari kami teman-teman mahasiswa dan selanjutnya kami juga ingin berkenalan dengan narasumber sekalian namun karena topik kita pada pagi harinya adalah membahas mengenai rokok jadi perkenalan narasumber dapat menyebutkan nama, usia, apakah narasumber perokok apakah narasumber pernah merokok dan apakah narasumber tinggal dekat dengan perokok misalnya ada keluarganya yang merokok seperti itu yang mana pastinya jawaban ini akan disesuaikan dengan kondisi narasumber masing-masing saya izin mencontohkan terlebih dahulu misalnya saya Erissa Soli Hatiamalia usia saya 20 tahun saya bukan perokok dan tidak pernah merokok serta saya tidak tinggal dengan perokok oke saya izin untuk berkenalan yang pertama dengan partisipan atas nama Naufal Zati Akham apakah dapat menyalahkan ini perokok sudah perkenalkan nama saya Naufal Zaki Akham usia saya 17 tahun saya tidak merokok apakah tinggal dekat dengan perokok ya tinggal dekat dengan perokok baik terima kasih untuk perkenalannya selanjutnya bisa dilanjutkan dengan partisipan atas nama Grandis perkenalkan nama saya Grandis Masya Kamila umurnya 19 tahun bukan perokok dan tidak pernah merokok tinggal dengan perokok baik terima kasih perkenalannya bisa dilanjutkan dengan partisipan atas nama Rahadi Ramdan halo selamat pagi saya Rahadi Ramdan saya bukan perokok pernah nyoba pernah merokok dan tinggal sama perokok oke terima kasih untuk perkenalannya bisa dilanjutkan dengan partisipan zoom atas nama apakah bisa menyalahkan mikrofon suara saya kedengeran oke perkenalkan nama saya Rafi nomor saya 19 tahun saya bukan perokok dan tidak pernah mencoba perokok saya tinggal berdekatan dengan perokok baik terima kasih bisa dilanjutkan dengan partisipan atas nama Aulia apakah bisa menyalahkan mikrofon halo nama saya Aulia bisa didengar ya nama saya Aulia ibu rumah tangga usia 34 tahun saya tidak perokok tidak pernah mencoba merokok tidak tinggal dengan perokok terima kasih terima kasih banyak ibu untuk perkenalannya ini dilanjutkan oleh partisipan zoom atas nama Erda apakah dapat menyalahkan mikrofon perkenalkan nama saya Erda Putri usia 18 tahun saya bukan perokok dan saya tidak pernah merokok dan saya tinggal di dekat perokok baik terima kasih bisa dilanjutkan dengan partisipan zoom atas nama Dion Erjawan ya perkenalkan nama saya Dion Erjawan usia 22 tahun saya adalah orang berokok dan tinggal bersama berokok ya terima kasih untuk perkenalannya dan yang terakhir untuk partisipan atas nama M. Zulfika ya perkenalkan nama saya M. Zulfika saya tidak merokok tapi saya pernah suka merokok lalu tinggal di dekat berokok baik terima kasih salam kenal kepada narasumber narasumber sekalian dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai kegiatan metaplan dan diskusi kita pada pagi hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mengenai topik yang akan kita bahas dan juga bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan diskusi untuk teman-teman mahasiswa boleh di share untuk materi dan ketentuan teknisnya jadi narasumber sekalian pada kegiatan diskusi kita pagi hari ini akan membahas mengenai salah satu indikator PHBS atau perilaku di bersih dan sehat yang mana fokus kita adalah mengenai indikator rokok boleh next saya yakin narasumber sekalian disini pasti sudah sangat lazim dengan kata rokok yang mana menurut Kementerian Kesehatan mendefinisikan rokok itu perilaku membakar salah satu produk tembakau yang mana dimaksudkan untuk dibakar dihisap dan atau dihirup termasuk rokok ketek rokok putih cerutu atau bentuk yang lainnya dan dihasilkan dari tanaman nikotin atau bakum yang lainnya atau sintetisnya dari tanaman ini dan asapnya itu mengandung nikotin dan juga tar dan dengan atau tanpa bahan tambahan boleh next di negara kita sendiri permasalahan rokok ini masih sulit untuk diatasi mengapa demikian karena permasalahan rokok ini disebabkan oleh banyak sekali faktor yang mana faktor itu masih saling berkaitan next berbagai faktor yang saya sebutkan tadi meliputi yang pertama itu faktor individu yang mana berasal dari dalam seseorang dari orang itu sendiri selanjutnya ada faktor antar pribadi atau hubungan antar individu atau antar seseorang yang lain dengan yang lainnya selanjutnya ada faktor di level komunitas selanjutnya di level organisasi dan di level yang paling atas atau level kebijakan next dan sehingga dari pemahaman singkat mengenai materi kita tadi tujuan diskusi kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui persepsi narasumber tentang PHBS khususnya indikator rokok kejadian rokok penyebab dan juga upaya apa yang sudah diketahui ataupun dilakukan next oke untuk peraturan diskusi kita pagi hari ini yang pertama narasumber dimohon untuk selalu menyalakan kamera selama diskusi berlangsung narasumber dimohon untuk menonaktifkan mikrofon ketika bukan waktunya berbicara dan dimohon untuk menyalakan mikrofon ketika nanti saya tunjuk atau saya ajak untuk berbicara selanjutnya ini yang paling penting yaitu tidak ada jawaban benar ataupun jawaban salah karena jawaban ini jawaban yang akan narasumber berikan nanti murni berdasarkan pemikiran dan pendapat narasumber next baik untuk teknis diskusi atau untuk pelaksanaan diskusi kita yang pertama saya atau fasilitator akan membacakan beberapa pertanyaan nanti akan ada tiga pertanyaan yang mana pada setiap pertanyaan nanti narasumber diberikan waktu selama tiga menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan yang kedua narasumber menuliskan jawaban di kolom chat pribadi zoom yang ditujukan kepada mahasiswa yang bertugas yang ketiga pada layar zoom akan terlihat jelas jambot sebagai alat pemandu diskusi kita yang keempat jawaban dari narasumber akan dituliskan pada jambot tersebut dan akan disusun sesuai kategori yang sama dan teknis yang terakhir fasilitator atau saya akan membacakan notulensi diskusi di akhir terjakan boleh next oke mungkin itu tadi mengenai tujuan teknis dan juga peraturan diskusi yang akan kita lakukan sebelum kita memulai diskus sebelum kita memulai diskusinya mungkin dari narasumber apakah ada yang ingin disampaikan terkait teknisnya baik apakah ada narasumber kalian apakah dapat dipahami baik kalau begitu langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama dan untuk pertanyaan pertama ini nanti narasumber jawaban dapat dikirimkan ke partisipan zoom atas nama soal satu dikirimkan secara privat baik dapat kita mulai untuk soal yang pertama apa yang anda ketahui tentang perilaku merokok silahkan dikirimkan jawabannya ke partisipan atas nama soal satu dimulai dari sekarang izin mengingatkan lagi bahwa selama diskusinya nanti tidak ada jawaban benar atau salah dan semua jawaban disesuaikan dengan persepsi narasumber masing-masing zoom mungkin narasumber dapat mulai mengetikkan jawabannya untuk jawaban dapat dikirimkan ke partisipan zoom atas nama soal satu dikirimkan secara privat ya dari sumber sekalian jadi nanti akan ada tulisan direct message dan berwarna merah oke dan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada jawaban yang masuk dapat langsung dituliskan di jambot yang sudah nampak di layar zoom oke narasumber sekalian disini sudah nampak satu jawaban tapi tulisannya sedikit kecil jadi saya belum bisa membaca oke sudah ada dua jawaban narasumber sekalian dipersilahkan untuk menuliskan jawabannya karena waktu kita untuk soal pertama ini terbatas hanya tiga menit baik sudah ada tiga jawaban oke oke empat jawaban sementara oke mohon izin membacakan untuk jawaban-jawaban yang sudah terkumpul untuk yang pertama ini merokok adalah kegiatan yang membahayakan kesehatan tidak hanya dalam jangka waktu dekat tapi juga dalam jangka waktu panjang untuk yang kedua perilaku merokok yang saya ketahui adalah aktivitas menghisap atau menghirup asap rokok oke untuk yang ketiga perilaku menghisap rokok secara langsung ini berarti masih kurang satu jawaban yang belum terkumpul untuk kemarin sumber yang belum mengumpulkan jawaban dapat dikirimkan ke partisipan sum atas nama soal satu oke sudah terkumpul delapan jawaban mungkin bisa kita mulai saja yang pertama teman-teman mahasiswa mohon digeser untuk jawaban yang pertama oke agak ditambah saya biar biar kita bisa melihat jelas oke untuk jawaban yang pertama narasumber kalian merokok adalah kegiatan yang membahayakan kesehatan tidak hanya dalam jangka waktu dekat tapi juga dalam jangka waktu panjang mungkin teman-teman mahasiswa bisa digeser dulu ke sebelah kiri atas untuk nantinya akan kita kelompokkan seperti itu oke bisa kita lihat lagi jawaban yang kedua kita letakkan dulu di sebelah kanannya baik perilaku merokok yang saya ketahui adalah aktivitas menghisap atau menghirup asal rokok saya izin bertanya kepada narasumber sekalian apakah jawaban yang kedua ini dapat kita gabungkan atau memiliki makna dan definisi yang sama dengan jawaban yang pertama apakah demikian mungkin saya izin bertanya kepada partisipan Dion Eryawan apakah dapat kita gabungkan antara jawaban pertama dan jawaban yang kedua tidak bisa karena jawaban yang kedua adalah pengertian merokok dan yang pertama adalah efek dari merokok tersebut oke berarti jawaban kedua jawaban ini memiliki definisi yang berbeda baik bisa ditaruh di sebelah kanannya di berjara oke lanjut ke jawaban yang ketiga untuk jawaban yang ketiga ini perilaku bisa perokok secara langsung apakah dapat kita gabungkan dengan jawaban yang pertama atau jawaban yang kedua mohon izin darah sumber sekalian untuk menjawab boleh on mix atau iya boleh on mix saja apakah dapat kita gabungkan ke jawaban yang pertama atau jawaban yang kedua baik jawaban yang kedua apakah narasumah kalian setuju baik jadi kita gabungkan saja ke jawaban yang kedua ditaruh di sebelah ke lanjut kita lihat jawaban yang ke empat disini perilaku merokok merupakan sesuatu kita menghisap atau menghirup asap rokok sepertinya ini bisa kita gabungkan dengan jawaban kedua dan ketiga apakah narasumah kalian setuju setuju baik narasumah kalian setuju untuk mengelompokkan ke jawaban yang kedua dan yang ketiga kita lihat jawaban yang kelima baik disini merokok merokok adalah perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain sebab memberi polusi dan penyakit baik apakah kita dapat gabungkan dengan jawaban yang pertama atau dengan jawaban yang kedua atau kita buat kelompok sendiri yaitu jawaban yang ketiga saya izin bertanya dengan partisipan Zoom Ibu Aul ya bagaimana Ibu halo silakan ketiga mungkin mungkin ikut ke part satu mungkin lebih ke efek dari merokok ya baik untuk keman-keman siswa bisa digeser ke di bawahnya ya seperti itu jika seperti ini jawaban kelima tadi kita gabung dengan jawaban yang pertama untuk partisipan Zoom untuk narasumber sekalian apakah setuju setuju baik untuk partisipan untuk narasumber yang lain apakah setuju jika kita gabungkan setuju baik berarti untuk jawaban yang kelima kita kelompokkan dengan jawaban yang pertama lanjut jawaban yang keenam oke jawaban yang keenam ini kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggisa perokok saya izin mengkelompokkan ke jawaban yang kedua apakah narasumber setuju setuju baik bisa kita kelompokkan ke jawaban yang kedua bisa ditaruh di sebelah bawahnya oke seperti itu lanjut ke jawaban yang ketujuh ya oke kegiatan merokok menurut saya adalah kebiasaan yang kurang baik terlebih apabila dilakukan di tempat umum karena akan mengganggu orang lain di sekitar kalau saya izin mengelompokkan apakah ini dapat dikelompokkan di jawaban yang pertama yang sebelah paling kiri apakah narasumber setuju 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 baik narasumber yang lainnya apakah setuju kita kelompokkan ke jawaban yang paling kiri setuju baik teman-teman mahasiswa bisa di jaser jawabannya oke selanjutnya apakah masih ada jawaban lagi masih ada satu perilaku merokok merupakan keseharian individu terhadap sesuatu yang membuat individu tersebut mengkonsumsi rokok sebagai konsumtif yang membuat individu tersebut senang akan hal yang mungkin bisa sedikit dibesarkan untuk sticky notes dilebarkan maksud saya menurut 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 saya ini dia bisa masuk masuk pertama sama bisa masuk kedua-duanya kalau itu gimana apakah dia ke kelompok karena dia ada tapi abis itu dia juga ada efeknya membuat senang baik berarti kalau saya tidak salah tangkap dapat dikelompokkan ke kelompok yang pertama apakah demikian pertama dan kedua bisa baik untuk dari narasum darapi menjawab bisa dikelompokkan di kelompok yang pertama ataupun yang mungkin saya izin menanya satu pendapat lagi kepada partisipan atas nama grandis bagaimana mungkin bisa dikelompokkan ke yang pertama oke berarti ada dua suara untuk dikelompokkan ke kelompok yang pertama untuk narasumber yang lain apakah setuju jika kita kelompokkan di kelompok yang pertama atau yang paling kiri apakah setuju narasumber kalian oke bagaimana narasumber sekalian apakah dapat kita kelompokkan di jawaban yang paling kiri untuk jawaban yang ke delapan ini setuju setuju oke satu suara setuju suara setuju untuk narasumber yang lain apakah setuju ya setuju baik untuk teman-teman mahasiswa bisa digeser ke ya disitu baik bisa sedikit dikecilkan untuk layarnya jadi dari diskusi kita pertanyaan yang pertama mengenai pengetahuan tentang perilaku merokok terdapat dua kelompok jawaban yang mana ini nanti dapat diberi warna yang berbeda ya teman-teman mahasiswa mungkin yang satunya berwarna biru atau yang satunya berwarna ungu bebas biar kita tahu kalau ada dua kelompok yang berbeda seperti itu ada dua persepsi dua pandangan yang berbeda mengenai perilaku melokok oke seperti ini dan dengan demikian sudah berakhir untuk pertanyaan diskusi kita yang yang pertama bisa dilanjut dengan pertanyaan yang kedua baik untuk soal yang kedua ini partisipan zoom atau narasuner sekalian dapat mengirimkan jawabannya ke partisipan atas nama soal dua jangan lupa dikirimkan secara private secara chat pribadi bukan untuk everyone seperti itu oke untuk soal yang kedua menurut narasumber sekalian apa yang dapat menyebabkan seseorang itu merokok jawaban bisa diketikkan mulai dari sekarang izin mengingatkan lagi bahwa tidak ada jawaban benar atau jawaban salah dan jawaban dapat disesuaikan dengan persepsi pandangan narasumber masing-masing baik di layar sudah muncul satu jawaban jawaban yang lumayan panjang oke sudah ada dua jawaban membantu mood untuk bekerja baik nah kesempatan kalian dapat menuliskan jawabannya karena untuk sesi menuliskan jawaban ini ada data saktunya yaitu kurang lebih selama 3 menit baik kita sudah memiliki 4 jawaban masih kurang 4 jawaban lagi baik kita sudah mendapatkan 5 jawaban kemudian oke dan izin mengingatkan lagi narasumber bahwa waktu kita terbetas untuk penulisan jawaban hanya ada waktu 3 menit untuk setiap soalnya baik kita sudah mendapatkan 6 jawaban, berarti kurang dua jawaban yang belum dituliskan oke, kurang satu jawaban lagi baik, kita sudah mendapat ke delapan jawaban dapat di zoom sedikit agar dapat terlihat jelas jawabannya, baik izin membacakan arah semua sekalian untuk jawaban yang pertama, penyebab utama orang merokok menurut saya adalah dari faktor lingkungan sehingga akan menimbulkan rasa penasaran pada seseorang tersebut dan menjadi perbiasaan untuk merokok dapat digeser sedikit ke atas teman-teman mahasiswa mungkin bisa ke sebelah kiri sedikit baik, ya disitu oke, kita lihat jawaban yang kedua apa penyebab merokok itu membantu mood untuk bekerja bisa digeser ke atas dulu teman-teman mahasiswa baik, untuk jawaban yang kedua ini apakah dapat kita gabungkan untuk kita kelompokkan dengan jawaban yang pertama saya izin bertanya ke partisipan zoom ke narasumber atas nama Naufal Zati Afam, bagaimana apakah dapat kita kelompokkan? untuk jawaban kita yang pertama dan kedua ya, dikelompokkan baik, untuk penerang sumber yang lain apakah sejujurnya kita kelompokkan atau kita biarkan ada dua kelompok saja bagaimana generasumber yang lain apakah sejujurnya saya mungkin saya hitung satu sampai tiga apabila tidak ada jawaban yang lain nanti dapat kita kelompokkan oke, satu dua sudah baik, kita kelompokkan saja di jawaban yang pertama lanjut jawaban yang ketiga lingkungan dan perilaku sosial yang memungkinkan individu tersebut mencoba dan menjadi pecandu aktif jika saya baca sekilas, ini dapat dikelompokkan ke jawaban yang pertama bagaimana apakah narasumber sekalian setuju? setuju baik, satu suara setuju bagaimana narasumber yang lain apakah setuju? setuju baik, kita kelompokkan saja ke kelompok yang pertama oke, untuk jawaban yang keempat menurut saya yang dapat menyebabkan seseorang merokok biasanya faktor pergaulan awalnya ditawari untuk mencoba dan tidak enak untuk menolak akhirnya menjadi kecanduan merokok oke, untuk jawaban yang ini faktor pergaulan apakah dapat kita kelompokkan ke kelompok yang sudah ada atau kelompok yang paling sebelah kiri atau kita buat kelompok baru? saya izin bertanya mungkin ke Pak Kipan ke narasumber atas nama Erda bagaimana? apakah kita kelompokkan saja atau kita buat kelompok yang baru? dikelompokkan baik, dikelompokkan untuk narasumber yang lain, apakah setuju? oke, jadi untuk teman-teman masifah bisa dikelompokkan atau ditaruh di bawahnya lanjut jawaban yang kelima karena faktor lingkungan atau pengaruh teman kalau menurut saya ini mungkin bisa dikelompokkan ke kelompok yang pertama apakah narasumber sekalian setuju? setuju ya, setuju baik, kita kelompokkan saja kalau bisa ditaruh di bawahnya teman-teman mahasiswa oke, mungkin bisa diperkecil biar tempatnya cukup untuk menampung beberapa jawaban yang sama baik, lanjut ke jawaban yang ke enam bisa jadi karena masalah pergaulan atau lingkungan kerja seorang perokok tersebut apakah narasumber, kalian setuju apabila kita kelompokkan ke kelompok yang pertama, yang sebelah kiri bagaimana, apakah setuju? setuju setuju baik, kita kelompokkan saja mungkin kalau tidak ada ruang lagi dapat kita letakkan di sebelah kanannya namun tidak ada jarak gitu ya, seperti itu ya, seperti itu lanjut ke jawaban yang ke tujuh kalau tidak salah oke ikut-ikutan teman merasa tidak hebat kalau tidak melokok ini berarti kalau saya izin kalau diperbolehkan menentukan terdapat faktor lingkungan yaitu dari teman itu sendiri bagaimana kalau kita kelompokkan ke kelompok yang pertama apakah narasumber sekalian setuju? setuju baik, untuk narasumber yang lain bagaimana, apakah setuju? setuju ya, setuju baik, dapat ditaruh di sebelah bawahnya yang oke, disitu oke, lanjut ke jawaban yang terakhir jawaban yang ke delapan lingkungan sosial, masalah ekonomi atau keluarga menggelangkan stres, cuaca dingin atau untuk menghangatkan diri karena disini ada pariabel lingkungan sosial saya izin bertanya apakah setuju jika kita kelompokkan ke kelompok yang sudah ada sebelumnya? apakah narasumber setuju? setuju bisa dibikin kategori baru baik, untuk narasumber atas nama Rahadi Ramdan kalau boleh tahu kenapa kita kelompokkan ke kelompok yang baru? bisa dibikin kategori karena faktor internal ya karena menghilangkan stres dan cuaca dingin itu kan memberi manfaat pada dirinya baik, karena ada beberapa alasan lain gitu ya yang mendukung untuk jawaban dari narasumber hadiran dan apakah narasumber yang lain setuju jika kita buat kelompok baru? bagaimana? kalau setuju boleh menjawab setuju dan begitu pun kalau tidak setuju tidak ada jawaban salah atau benar narasumber setuju bagaimana? apakah setuju? kita buat kelompok baru? ya, setuju buat kelompok baru baik, suara setuju untuk narasumber yang lain apakah setuju kita buat kelompok baru? baik apakah ada jawaban lagi? apakah setuju atau tidak setuju? ya, tambahan tadi ya, silakan yang jawaban yang jawaban untuk membantu mood bekerja itu kan juga memberi manfaat pada diri sendiri kan iya bisa dipasukkan ke kategori baru bisa dipasukkan ke teman-teman mahasiswa biar terlihat yang jawaban kalau tidak salah jawaban kedua tadi membantu mood untuk bekerja mungkin bisa dikeluarkan terlebih dahulu oke berarti kalau saya izin menyimpulkan untuk dua jawaban ini membantu mood untuk bekerja dan jawaban yang di bawahnya lingkungan sosial dan seterusnya itu dapat kita kelompokkan menjadi kelompok baru apakah narasumber sekalian setuju? betul baik yang lain apakah setuju? bagaimana narasumber yang lain apakah setuju? ya setuju baik berarti dapat direkatkan antara jawaban yang atasnya dengan jawaban yang sebelah bawah oke untuk ya seperti itu oke berarti dengan grafiknya jawaban yang ke-8 tadi itu kita sudah memiliki dua kelompok jawaban atas pertanyaan yang kedua mungkin teman-teman maksimal bisa dibuat warna yang berbeda agar kita dapat tahu bahwa ada dua persepsi atau dua pandangan terhadap soal yang kedua baik teman-teman baik narasumber sekalian sudah berakhir pertanyaan yang kedua kita bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga yang mana ini merupakan pertanyaan terakhir untuk teknisnya masih sama nanti silahkan dikirimkan ke partisipan zoom atas nama soal tiga secara private untuk pertanyaan yang ketiga menurut narasumber sekalian upaya apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perilaku merokok silahkan dijawab mulai dari sekarang dengan batas waktu selama tiga menit dan untuk teman-teman mahasiswa yang menerima jawaban dapat langsung dituliskan di jambor dan izin mengingatkan lagi bahwa tidak ada jawaban benar atau jawaban salah karena semua jawaban tergantung persepsi atau pandangan masing-masing dari narasumber baik kita sudah mendapatkan satu jawaban narasumber kalian bisa kita tunggu selama tiga menit kita sudah mendapatkan satu jawaban oke dua jawaban masuk narasumber dapat segera dikirimkan jawabannya ke partisipan atas nama soal tiga oke kita sudah mendapat tiga jawaban makan permen karet untuk jawaban yang ketiga oke untuk jawaban yang keempat dan seterusnya oke kita sudah mendapat empat jawaban dan mungkin ini untuk sticky notes nya masih kelebihan satu ya teman-teman mahasiswa karena disini ada nantinya akan ada delapan jawaban sedangkan ini ada sembilan sticky notes bisa dihapus satu oke kita sudah memiliki lima jawaban atas pembahas kalian mungkin yang belum mengirimkan jawabannya dapat segera dikirimkan ke partisipan zoom atas nama soal tiga oke dua jawaban lagi sebelum kita diskusikan ini soal terakhir ya rasumber sekalian jadi setelah ini akan ada pembelajaran kesimpulan atas diskusi kita oke masih ada satu jawaban yang belum terkirim mungkin bisa dipercepat rasumber sekalian agar bisa kita diskusikan seperti itu ini kurang satu jawaban lagi oke sudah lengkap dapat jawaban mungkin layarnya bisa di zoom agar jawabannya dapat terbaca jelas baik untuk jawaban yang pertama mungkin dengan cara mengganti rokok itu dengan mengkonsumsi permen biasa atau permen karet sebetulnya ini ada suara yang dibotor dari sumber baik sudah di mute teman-teman bisa dideser ke atas untuk jawaban yang pertama kita lihat jawaban yang kedua untuk meminimalisir kebiasaan merokok menurut saya adalah dengan mengalihkannya ke sesuatu yang lain seperti mengganti dengan permen atau yang lainnya bisa digeser ke atas dulu untuk kita lihat baik kalau saya izin mengumpulkan jawaban yang kedua ini dapat kita kelompokkan dengan jawaban yang pertama apakah narasumber kalian setuju karena sama-sama bisa diganti dengan permen karet atau yang lain apakah setuju narasumber kalian setuju setuju oke untuk jawaban yang kedua dapat kita kelompokkan ke jawaban yang pertama baik kita lihat jawaban yang ketiga makan permen karet apakah setuju jika kita kelompokkan ke kelompok yang sebelah kiri ke jawaban yang pertama dan kedua bagaimana narasumber apakah setuju baik untuk narasumber yang lain bagaimana apakah setuju setuju baik kita kelompokkan saja teman-teman mahasiswa oke kita lihat jawaban yang keempat dengan mengupayakan melakukan aktivitas lain yang tidak dimungkinkan untuk merokok seperti berolahraga bekerja di dalam ruangan baik untuk jawaban yang keempat ini sepertinya akan kita buat kelompok sendiri yaitu di sebelah kanannya apakah narasumber sekalian setuju untuk kita buat kelompok sendiri bagaimana saya izin bertanya kepada narasumber atas nama N. Zulfikar bagaimana apakah setuju jika kita buat kelompok baru untuk jawaban yang keempat ini setuju baik untuk narasumber yang lain apakah setuju setuju oke teman-teman masih bisa dibeser di sebelah kanannya oke seperti itu kita lihat jawaban yang kelima dan narasumber upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perilaku merokok adalah mengurangi berkumpul dengan teman-teman yang selalu mengajak merokok meyakinkan diri oke untuk jawaban yang kelima ini apakah kita bisa buat kelompok sendiri narasumber sekalian di kelompok yang ketiga ya berarti apakah setuju jika kita buat kelompok sendiri mungkin saya izin bertanya ke narasumber atas nama tapi bagaimana apakah setuju atau kita gabungkan saja setuju di pisah ke kelompok ke pintar saja oke untuk narasumber yang lain apakah setuju jika kita pisah kita buat kelompok sendiri setuju baik narasumber yang lainnya apakah setuju oke saya hitung sampai tidak mungkin ya satu dua tiga oke untuk teman-teman masifah bisa dideser ke sebelah kanannya lagi dan sementara sudah ada tiga kelompok jawaban kita lihat jawaban selanjutnya di sebelah bawah untuk jawaban yang ini bisa dibajar ke bawah karena saya tidak bisa membaca oke yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan oke mungkin kalau saya izinkulkan dapat dikelompokkan ke kelompok yang ketiga atau yang paling kanan bagaimana narasumber kalian apakah setuju dengan jawaban yang ketujuh ini kita kelompokkan ke jawaban yang sebelah kanan ya setuju setuju lagi untuk narasumber yang lain apakah setuju setuju baik bisa digeser di bawah jawaban yang paling kanan oke oh ternyata masih jawaban yang keenam baik ini jawaban yang ketujuh narasumber kalian sosialisasi atau nasihat agar sadar diri dari lingkungan keluarga dan kerabat oke mungkin jawaban untuk jawaban yang ini apakah dapat kita kelompokkan sendiri di kelompok yang baru bagaimana narasumber apakah setuju atau kita gabungkan mungkin saya izin bertanya ke narasumber atas nama Dion Eriawan bagaimana kita buat kelompok sendiri atau kita gabungkan dengan jawaban yang sudah ada oke mungkin masih berhalangan saya izin bertanya lagi ke narasumber atas nama Ibu Aulia bagaimana Ibu apakah dapat kita buat kelompok sendiri atau kita kelompokkan ke kelompok yang sudah ada sebelumnya mungkin dikelompokkan sendiri soalnya ini kan apa ya sosialisasi dari lingkungan keluarga atau mungkin kelompok 3 kalau menurut saya kalau peserta lain gimana ya terima kasih Ibu untuk narasumber yang lain apakah setuju jika kita kelompokkan ke kelompok yang sudah bagaimana apakah peserta yang lain setuju atau kita buat kelompok sendiri mungkin dapat dijawab dengan nyakkan mikrofon ya narasumber sekalian atau saya izin bertanya ke narasumber atas nama N Zulfiqar Ramadan apakah setuju jika kita gabung dengan jawaban yang paling kanan atau kita buat kelompok yang baru setuju untuk digabungkan ke kelompok ke kelompok yang paling kanan oke nama sumber yang lain apakah setuju jika kita gabungkan itu itu benar baik untuk teman-teman mahasiswa bisa digeser di sebelah bawah ya seperti itu baik kalau tidak salah masih ada satu jawaban lagi untuk jawaban yang terakhir ini satu mengingatkan secara kontinu mengenai budaya merokok yang kedua mengajak berkunjung ke lingkungan merokok yang sudah sakit untuk memperlihatkan secara nyata bahayanya kalau saya boleh menyimpulkan mungkin jawabannya ini dapat kita kelompokkan ke kelompok yang paling kanan bagaimana apakah narasumber sekalian setuju setuju baik narasumber yang lain bagaimana apakah setuju jika kita gabungkan ke paling kanan setuju baik berarti teman-teman masjual bisa dibesek ke sebelah yang paling kanan baik bisa sedikit dikecilkan layaknya agar kelihatan semua oke dengan demikian untuk soal yang ketiga kita punya tiga kelompok persepsi atau pandangan terhadap upaya apa yang bisa dilakukan untuk memenganisir perilaku merokok untuk membedakan ketiga persepsi ini teman-teman masjual bisa diberikan warna yang berbeda setiap jawabannya oke baik untuk kelompok yang kedua baik berarti kita sudah mendapatkan tiga jawaban yang berbeda dengan dan dengan berakhirnya soal yang ketiga tadi itu berarti sudah berakhir pula diskusi kita pada kegiatan metaplan kali ini dan namun sebelum kita akhiri diskusinya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu mungkin boleh di next oke masih proses ya narasumber sekalian untuk kesimpulannya untuk soal yang pertama kesimpulan dari diskusi kita terdapat dua kelompok jawaban yang mana yang pertama itu merokok adalah kegiatan yang membahayakan kesehatan tidak hanya dalam jangka waktu dekat tetapi juga dalam jangka waktu panjang hal ini dikarenakan dapat menyebabkan polusi dan penyakit selain itu kegiatan merokok juga dapat mengganggu orang sekitar serta dapat menimbulkan berlaku konsultif untuk perseksi yang kedua untuk soal yang pertama yaitu perilaku merokok adalah aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dimana seseorang tersebut menghisap atau menghirup asap rokok secara langsung yang mana berarti kita mendapatkan dua persepsi untuk soal yang pertama lanjut untuk soal yang kedua kita sepakat untuk ada satu persepsi saja yaitu terdapat dua persepsi berarti untuk soal yang kedua yaitu yang pertama karena pengaruh lingkungan sekitar yang juga menunjukkan perilaku merokok dan persepsi yang kedua juga karena durungan dari diri sendiri misalnya untuk meningkatkan mood atau membuangkan stres oke untuk kesimpulan dari soal yang ketiga mungkin bisa dikembalikan ke slide tiga saja saya becahkan dari situ bisa dideser ke slide yang ketiga teman-teman mahasiswa oke bisa sedikit dibesarkan layarnya jadi untuk soal yang ketiga ini terdapat tiga persepsi atau tiga pandangan mengenai upaya untuk meminimalisir asa meminimalisir berlaku melokok untuk persepsi yang pertama dengan mengganti atau mengalihkan rokok itu dengan suatu hal yang baru misalnya seperti permen atau permen karet untuk persepsi yang kedua yang warna hijau dengan mengalihkan ke aktivitas lain yang memungkinkan untuk tidak merokok misalnya seperti berolahraga atau bekerja di dalam ruangan dan untuk persepsi yang ketiga yaitu dengan mengurangi berkumpul dengan lingkungan atau teman-teman yang selalu mengajak rokok selanjutnya dengan meyakini bahwa rokok itu bukan satu-satunya pergaulan dengan sosialisasi atau memberi nasihat agar sadar dari lingkungan keluarga dan kerabat yang merokok dan dengan mengingatkan secara kontinu serta mengajak berkunjung ke lingkungan perokok yang sudah sakit agar dapat melihat secara nyata memilih bahaya merokok oke mungkin bisa dikecilkan lagi untuk oke berarti kita dapat mengakhiri sesi diskusi ini karena sudah lengkap juga untuk diskusi dan meta-clan kita pada kali ini termasuk kesimpulan baik 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 narasumber sekalian itu tadi mengenai diskusi dan juga meta-clan kita tentang ketiga pertanyaan mulai dari pertanyaan pertama mengenai perilaku merokok pertanyaan kedua penyebab merokok dan pertanyaan ketiga upaya untuk meminimalisir perilaku merokok dan hingga pada kesimpulan yang sudah tadi saya bacakan dan dengan demikian narasumber sekalian kita sebenarnya sudah berada di penghujung kegiatan namun sebelum benar-benar ditutup kegiatan diskusinya tidak ada salahnya jika narasumber sekalian dan teman-teman mahasiswa berfoto bersama oke jadi mungkin untuk narasumber yang belum menyalakan kameranya atau teman-teman yang belum menyalakan kameranya dapat dinyalakan terlebih dahulu karena akan diambil foto baik untuk narasumber yang ingin on camera dipersilakan karena akan saya ambil gambar oke sepertinya belum ada saya izin aba-aba satu dua tidak oke satu dua tiga satu dua tiga baik sudah ya terima kasih narasumber dan teman-teman sekalian sesi dokumentasi telah berakhir akhir kata kami mahasiswa kami dari teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber sekalian karena sudah berkenan hadir sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan sudah turut aktif sekali berpartisipasi di kegiatan diskusi dan metaklen kita tadi ini kami teman-teman mahasiswa juga ingin maaf atas masalahan selama berlangsungnya kegiatan diskusi dan metaklen dari awal tadi hingga saat ini baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja oke makan mengkudu di depan pintu semoga dapat bertemu di lain waktu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati